Intro Wena atungan, sedulur ISK Pada edisi kali ini kita akan mengeksplor sebuah warung yang ada di sebelah timur Kota Kudus Tepatnya di kecamatan desa Jekulo, kecamatan Jekulo, Kudus Hayuk kita mampir ke warungnya Pak Karnan Sebuah warung yang letaknya di X Pasar Bareng Atau sebelah timur Taman Hutan Kota, Jekulo, Kudus Warung sederhana itu adalah warung Mijowo Selamat malam, sedulur ISK ISK kuliner Wena tenang sekarang sedang berada di Pasar Bareng Lama Kita akan menikmati kuliner khas mie goreng Jowo Namun mie goreng ini tidak seperti yang ada di daerah lainnya Bagaimana kita lihat proses pembuatan dan kita nikmati Wena tenang Bagi masyarakat Kudus, khususnya di kecamatan Jekulo dan sekitarnya Mendengar kata-kata mie dadat tentunya tidak asing di telinga mereka Karena biasanya di setiap sore atau malam hari Ada yang berkeliling menawarkan makanan khas tersebut Mie dadat, mie dadat, mie dadat Mie dadat, tumpah-tumpah mie dadat Eit, kalian tentu menasaran kan Dari mana sih istilah mie dadat itu berasal? Menurut Mbah Nan Panggilan akrab dari Pak Karnan Istilah dadat itu sendiri sebenarnya kurang elok didengar Karena dadat bisa disamakan dengan dadatan Atau ada mengandung arti kotoran kuda Oleh karenanya Mbah Nan sendiri lebih suka dengan istilah mie Jowo Tapi meski begitu Istilah mie dadat ini ternyata lebih menjual ya Mohamad Karnan Pemilik warung yang sekaligus penggagas makanan khas ini menceritakan Sebenarnya istilah asli ini bukanlah mie dadat Tapi mie goreng Jowo Namun para penjual yang ikut kerjasama dalam menjual mie goreng Jowo keliling kampung Memberikan istilah sendiri Dan mungkin saja ini dimaksudkan untuk menarik minat pembeli Jadi diciptakanlah istilah mie dadat Atau dalam istilah kita adalah mie Jowo Untuk mie Jowo ini adalah olahan mie rebus atau mie goreng Yang dimasak dengan racikan bumbu-bumbu khas masakan Jowo Disebut mie goreng karena kebanyakan mie Jowo diolah dengan digoreng Tapi tidak hanya mie goreng saja loh Karena disini ada menyediakan juga banyak variasi masakan dengan bahan mie Jowo ini Bisa dimasak menjadi goreng Ada juga yang dijadikan mie rebus atau mie godok Sedulur ISK Bahan sendiri berjualannya sudah lama banget loh Ya ini dari semenjak tahun 1972 Atau 44 tahun yang lalu Awalnya mie goreng Jowo ini dijual seharga 50 rupiah saja per porsi Wah kalau harganya segini Presenternya mah bisa habis 10 porsi Dan seiring dengan berjalannya waktu Sekarang ini dijual 3.500 rupiah per porsi Nah kalau kita amati Memang harga itu sudah paling murah diantara mie lainnya ya Yang dijual rata-rata lebih dari 5.000 rupiah per porsi Dengan 3.500 kita bisa mendapatkan mie goreng Jowo dengan porsi yang agak banyak Kalau untuk ukuran sayang mungkin terlalu banyak Tapi nanti kita bisa bungkus Dan disini ada potongan daun seledrinya Selain mempercantik kuliner ini sendiri Daun seledri juga memberikan rasa yang nikmat Dan mie goreng ini lebih terasa kecangnya Jadi rasa kecangnya sangat mantap sekali Bumbu-bumbunya dari rempah-rempah dan juga bawang putunya sangat terasa Cerita tambahan Dulu mie goreng Jowo ini memang sangat populer Terkenal di kalangan anak muda Dan menjadi tempat bagi mereka yang sedang kasmaran untuk jalan berdua Bahkan sampai sekarang pun ada di antara pasangan itu yang masih sering kesini Selain suka dengan cita rasa mie goreng Jowo yang khas Bisa juga untuk mengenang masa lalu Memori mie dadat Nah itulah sekilas tentang mie goreng Jowo Yang lebih dikenal dengan istilah mie dadat bahnan Semoga bisa menambah informasi kalian Akan kuliner yang ada di kudus Bagaimana sedulur ISK? Tertarik buat mencobanya? Mongge, mampir saja di warung mie dadat bahnan Memang Kue enak teman Pak ini ada bingkisan dari sukun untuk mie goreng Karena mie gorengnya kue enak teman Terima kasih ya Pak Ini semoga Allah yang memberi balasan kepada sukun dan sukun Yang banyak lebih banyak Terima kasih amin Dan perasaannya mendapatkan bingkisan dari sukun Pak? Ya Banyak-banyak terima kasih Untuk Ya perasaannya Merasakan senang sekali Karena sukun sukun Memberi Kesan yang Bagus Karena mie goreng Jawa ini benar-benar uenak teman Kita tempelkan stiker uenak teman Dan ini recommended Bahwa mie goreng Jawa ini uenak teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton